Gubernur Joko Widodo meninjau pompa Waduk Pluit di wilayah Jakarta Utara yang ternyata mati. Ya, ini matinya 4 dari 7 pompa air yang ada akibat terendam menjadi penyebab banjirnya wilayah Pluit. Hari kelima darurat banjir, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninjau pompa air di Waduk Pluit di muara baru ujung Pluit Jakarta Utara. Untuk mencapai pompa Waduk Pluit yang mati karena terendam banjir, Jokowi menggunakan kapal laut dari pelabuhan Pelindo Tanjung Priok. Setelah 30 menit menerjang ombak, Jokowi, Wali Kota Jakarta Utara dan rombongan bersandar di Waduk Pompa Pluit. Salah satu penyebab banjir di Pluit adalah pompa di Waduk Pluit yang terendam air. Dari 7 pompa yang ada, baru 3 pompa yang bisa digunakan. Jokowi sempat meminta tambahan pompa, tapi permintaan itu dia batalkan setelah mengetahui masalahnya lebih pelik dari yang dia perkirakan. Itu kesulitan kita karena itu disedot, menurut saya disedot, karena apa? Itu sudah berbuka langsung dan keluar. Artinya disedot dengan nalat apapun tidak akan menunggu sampai ini turun-turun terus baru nanti bisa diperkaiti. Yang mau minta pompa, pompanya kan masih, saya pikir disana ada 4, mau saya minta 1, tapi ternyata tidak ada artinya. Tidak ada artinya, karena saya pikir tadi yang hilangin itu air dari sini saja, dari kolakan pompa. Ternyata ban itu, ini, itu sudah berbuka dengan luar. Setelah melihat pompa di Waduk Pluit dengan menggunakan perauk karet, Jokowi menyusuri lokasi banjir. Dan kepada warga yang sejak kemarin daerahnya masih terisolir dan belum mendapat bantuan, Jokowi berjanji akan segera mengirimkan bantuan. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta.